Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan Berbagi beberapa dan salah satu tips Bagaimana cara membatalkan Pinjaman di aplikasi ada kami Nah jadi buat kalian yang memang Mungkin sekarang kebingungan ya Karena dalam pengajuannya sudah diajukan Untuk stepnya seperti ini Jadi buat kalian yang memang sudah terlanjur Mengajukan pinjaman Oke jadi seperti ini ya untuk stepnya Nah disini saya mendapatkan limit kurang lebihnya Ada 1,6 juta rupiah Oke disini langsung klik ke Segera meminjam saja di atas Nah otomatis kita dialekan Ke halaman seperti ini terlebih dahulu ya Katakanlah disini saya akan memilih Yang 2 periode ataupun 3 periode ya Oke 6 periode saja Kemudian disini jika kalian memang Belum mengklik dengan ajukan sekarang Kalian tidak perlu klik ke ajukan sekarang ya Jadi untuk stepnya seperti itu Untuk cara membatalkan pinjaman dari ada kami Jangan klik ke ajukan sekarang Jadi sampai di step ini Kalian perlu kembali saja Dan klik ke yakin disini Nah selanjutnya kalian dialekan ke halaman seperti ini Namun jika sudah terlanjur itu bagaimana bang? Ketika kita sudah melakukan pengajuan Sesuai dari periode yang kita pilih disini Dan jumlah limit yang terjadi Katakanlah saya akan memilih disini 1,6 juta rupiah Kemudian saya sudah mengklik ajukan sekarang Dan pinjaman sedang dalam verifikasi Seperti itu Nah jadi untuk solusinya seperti ini Mungkin ada beberapa step Yang mungkin perlu kalian ketahui Jika memang kalian mengajukan pinjamannya Di malam hari ya Kalian mengajukan di malam hari Ada kemungkinan dari pihak aplikasi Ataupun CS dari aplikasinya Mereka tidak stay Ya tidak stay dari pengajuan nasabahnya Kalian bisa konfirmasi seperti ini ya Masuk ke dalam info aplikasi Ya masuk ke dalam info aplikasi Kemudian disini kalian matikan saja perizinan Keseluruhan perizinan dari aplikasinya Antara lain seperti kamera, lokasi, dan mikrofon Oke disini Matikan saja perizinannya Nah sekitar ke ini mungkin Dan ada kemungkinan dari pihak aplikasinya Mereka akan menolak Pengajuan pinjaman yang sudah kalian ajukan sebelumnya Namun jika memang kalian mengajukan Kata-kala di pagi hari jam 9 Sampai sore hari jam 7 Ada kemungkinan mereka sudah membaca Keseluruhan dari lokasi yang kalian gunakan Kemudian informasi yang lainnya Dan ada kemungkinan juga itu Beberapa dari pengguna yang pernah mengalaminya Akan tetap dicairkan Jadi untuk pengajuan seperti itu Selanjutnya kalian tinggal Ya tunggu saja disini Apakah pengajuan berhasil ataupun tidak Dan sesuai review dari pengalaman teman-teman juga Ada yang ditolak dan ataupun Ada yang tidak ya Dikarkan kita sudah mematikan perizinan dari aplikasinya Namun jika pengajuan disetujui Artinya mungkin itu sudah terlanjur Karena kalian sudah mengklik dengan Pengajuan pinjaman disini Dan silahkan kalian bisa bayarkan saja Sejumlah uang dari pinjaman yang sudah kalian ajukan sebelumnya Mungkin kurang lebihnya Hanya seberjajat untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax